Intro Biar lebih yakin lagi, tanya Keisha Suruh ke sebelahnya mama, suruh ngintip gambarnya mama Kalau udah suruh kasih tau ke aku Keisha kamu ke belakangnya mama Biar nanti kamu bisa lihat gambarnya mama Buat mestiin, Keisha lihat lagi gambar mama aku Baru Keisha nya kasih tau ke aku Udah dibisikin ke kamu, oke sekarang Roma balik badan Lihat mama sekarang, lihat mukanya mama Gambarin gambarnya Maaf ya om kalau misalnya gambarnya jelek Jangan tunjukin mama tapi Jangan tunjukin mama Dikasih tau sama Keisha tadi aku gambar apa Dah Hah udah taruh di dadanya Oke Perlu diingat mama Roma Iya Ada banyak gambar yang bisa digambarkan Coba tunjukin ke pemirsa di rumah gambarnya Tapi percaya gak adanya teman imajinasi sama Keisha Percaya Itu kenapa ini yang didapetin Coba tunjukin Si Roma kok bisa Jadi aku gambar matahari sama awan Sama kaya Keisha yang bilang Sama kaya Keisha yang bilang Tau kan Sebenernya saya tuh lebih jelek om Beneran Roma ada temennya Ngobrol-ngobrol sendiri gitu Oke nah sekarang dibuat lebih susah Kalau tadi yang gambar Dari mainan, dari gambar Sekarang lebih susah lagi Sekarang saya mau mama Romanya balik badan Mama Roma tutup mata dulu Oke mama Roma ciptain sebuah aktivitas yang sering dilakukan atau baru dilakukan sama Roma ya Apapun itu ciptain aja dulu Oke Nah kali ini dibuat lebih susah Saya mau tutup matanya Roma Nanti kamu yang ngebak Mama mikirin memori apa Tapi biar gak bisa lihat Ditutupin ya Aku ditutup sama kain hitam Oke mama Roma balik badan Oke liat Keisha Kan tadi mungkin kadang liat ya Oke sekarang Keisha ngebak Memorinya apa kira-kira Roma tanya ke Keisha Kira-kira mama mikirin memori apa Kalau udah bilang udah ya Apa Apa Memori Apa ya Beliin Roma Beliin Roma atas sekolah Bener Bukan 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 Emang mikirin apa Menonton Star Wars Menonton Star Wars Pas topengnya Pas topengnya dibuka ternyata mama bener aku lagi pake topeng Star Wars Bagaimana Roma Bagaimana Roma dapat menebak objek apa yang dipikirkan oleh ibunya Lalu bagaimana Roma dapat menebak gambar apa yang dipikirkan oleh ibunya tadi Apakah Roma diberitahu oleh teman imajinasinya Sebetulnya Roma dapat melakukan itu semua karena Roma secara tidak langsung membaca reaksi mikro wajah dan bahasa tubuh mamanya sendiri Dan yang kedua ini karena kedekatan hubungan ibu dan anak antara Roma dan ibunya Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Keisha terima kasih ya kamu udah nemenin aku dan bantuin aku di lintas imaji Dadah terima kasih Jika anda diberikan kesempatan untuk pergi kemanapun di dunia ini dengan satu tiket gratis Kira-kira kemana anda benar-benar ingin pergi Satu lagi saya akan melakukan hal yang sama dengan bintang tamu saya Lolita Agustin Kita gak sendiri ada penggemarnya Lolita Agustin Hiiii Hiiii Terus banget kame Yeay Biasa kan perisian terbola Biasanya kalo di lapangan bola Gak bawa apa-apa gak nyiapin apa-apa karena kan emang gak ngerti Bakal ketemu sama mereka juga Copot kaos dilempar Dia dilempar Nah anggap aja kamu main bola Oke Iya lemparinnya satu-satu ke mereka Yeay Baginya jangan dilempar Jangan dilempar Sekarang kembali lagi Ada peta disini Kan banyak benua Udah ke berapa benua Berapa benua ya Ke Asia udah pasti pernah Terus Eropa Australia Tapi yang paling jauh sih ke Eropa kali ya Disini ada peta Ya kan Kalo seandainya disuruh pilih Saya hitung sampe tujuh ya Sebutin desirernya pengen kemana ya Oh ini aku belum pernah ya Satu Kembali lihat Dua Tiga Empat Lima Enam tujuh Sebutin India Emang belum pernah sana Emang belum pernah Penasaran sama culture nya Kaya gitu Mungkin kalo destinasi-destinasi populer Udah banyak banget yang kepengen ya Kaya Jepang, Korea Terlalu mainstream Kalo India itu Mungkin banyak orang ngeliatnya India kan negaranya Bronx Atau kayak gimana Tapi justru disitu pengen ngeliat Apa sih sebenernya yang mungkin Kita semua para traveler itu Nggak ngeliat Dari India Itu free choice Yap Sebetulnya gak free choice Tidak ada namanya free choice Free choice itu hanyalah ilusi Karena ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita untuk memilih pilihan tersebut Inget gak tadi? Saya itu sampai tujuh Ada dunia Semuanya memiliki keajaiban mereka sendiri Kalo disambungin Tujuh keajaiban dunia yang paling muncul di pikiran manusia adalah touch maham Ya mungkin masih gak percaya Bisa aja dibuat-uatin kan Bisa aja ya So anyway Boleh berdiri Balik badan Balik badan ya Oh my god Oh my god